Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen, sesuai dengan request Lupada yang minta gue buat jelasin semua kelas yang ada di Tarisland. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas setiap kelas dari role, skill combo, dan playstyle-nya. Ini juga berdasarkan gameplay gue dari CBT dan TBT versi global. Jadi gue gak bakal ngebahas versi CN, karena banyak yang bilang juga kalau CN dan global itu bakal ada perbedaannya. Buat para pecinta meta, ini bukan tier list ya. Untuk tier list nanti di next video, oke? Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, WinTopUp. Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian. Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian, kalian masukin data kalian. Habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya. Habis itu kalian pilih metode pembayarannya. Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan diskon. Oke, gue akan mulai dari Warrior. Dan untuk kelas ini, dia memiliki 2 role, yaitu tank dan DPS. Jadi lu bisa memilih antara jadi tank atau DPS. Misalnya tim lu udah punya tank, ya lu ganti dulu aja jadi DPS. Dan sebaliknya, untuk Warrior DPS, status utama lu itu combo. Dan untuk substatnya, itu bisa tingkatin omni atau cooldown. Di sini gue bakal jelasin secara singkat aja untuk skill kombonya. Kelas ini, fokusnya itu sama 1 skill doang, yaitu skill nomor 3, Fury Blade. Di sini itu lu tinggal spam skill 1, Crossless, dan skill 2, Final Strike, buat ngisi spectrum energy. Dan setiap kali spectrum energy lu keisi, cooldown dari skill 3 lu bakalan reset. Simple banget cuy kombonya. Terus ya lu spam lagi aja gitu skill 3-nya. Untuk Warrior Tanker, status utama lu itu glancing dan untuk substatnya bisa tingkatin omni atau cooldown. Oh iya, glancing itu bisa dibilang status damage reduction. Dan untuk skill combo singkatnya, sebenernya cukup simple juga sih. Di sini lu perhatiin aja spectrum energy-nya. Jadi ada yang warna merah, yang logo pedang, dan warna biru logo tameng. Setiap kali lu pake skill 2, yaitu Shield Assault, lu bakalan dapet buff glancing dan ini penting banget wajib lu pake terus. Nah skill 3, Fortified Barrier, wajib lu pake juga setiap kali spectrum energy biru itu udah penuh. Untuk ngisi spectrum energy biru, ya lu tinggal pake skill 2 aja terus. Untuk skill area tipe DPS itu muter-muter kayak gini, mirip Balmon ya. Kalau tipe tanker sendiri, itu bisa dispam asalkan damage-nya masuk ke musuh lebih dari 3. Jadi playstyle warrior itu sebenernya cukup simple ya. Jadi cocok buat player yang pingin nyari, simple-simple aja dan strike forward gitu. Selanjutnya, Paladin. Untuk kelas ini, dia juga memiliki 2 role, yaitu DPS dan tanker. Jadi lu tinggal sesuaiin aja kebutuhan party lu. Untuk Paladin DPS, status utama yang wajib lu tingkatin itu critical dan substatnya lu bisa naikin omni atau cooldown. Oh iya, omni itu bisa dibilang status true damage ya. Dan untuk skill combo singkatnya, disini lu bakal sering nge-spam skill 1, Strike of Glory. Tujuannya untuk ngisi spectrum energy. Nah, setiap spectrum energy lu berhasil lu isi, disini lu langsung pake skill 2, Justice Thumb, atau skill 3, Judgment Strike. Disini lu tinggal liat aja yang mana yang nyala skillnya. Soalnya spectrum energy ini tuh kadang random cuy. Jadi suka ngisi sisi kiri dari palu atau sisi kanan dari palu. Terus buat ngisi 2 sisi palunya gimana bang? Ini lu tinggal pake aja skill 4, Earthquake. Nanti spectrum energy lu langsung otomatis ngisi 2 sisi. Tapi syaratnya lu harus ambil talent Eternal Glory dulu, kalo gak salah itu. Agak ribet emang kedengerannya. Tapi sebenernya easy and simple gitu. Karena emang Paladin ini kelas newbie friendly banget. Dan tingkat kesulitannya itu justru paling gampang dari semua kelas lainnya. Oke, untuk Paladin Tanker. Status utamanya itu glancing dan substatnya omni atau cooldown. Dan untuk skill kombonya gampang banget cuy. Disini lu wajib spam skill 3 Flying Shield setiap kali aktif. Dah, gitu doang. Dijamin lu bakal tebel parah. Spectrum energy-nya juga ya gak usah dipusingin. Setiap spectrum energy-nya penuh, ya langsung spam aja skill 3 lagi. Dah, gitu doang cuy. Untuk skill lainnya kayaknya gak perlu gue jelasin deh. Kayak skill 4, yaitu area-nya kalo lagi aktif, ya skill 3 lu bisa mantul-mantul ke target lain. Ya, intinya kalo lu sekarat, tinggal pake skill 5 buat isi darah. Terus kalo merasa kurang defense, ya pake aja skill 6 biar dapet buff damage reduction. Untuk skill 3 area tipe DPS, itu bisa dispam asalkan damage-nya masuk ke musuh lebih dari 3. Kalo tipe tankernya disini mainan cooldown sih. Dia gak bisa ngespam. Tapi uptime kok. Jadi, ya bisa dispam juga hitungannya ya. Untuk playstyle paladin ini cocok banget buat player yang emang nyari kelas yang gak usah mikir. Yah, bisa dibilang branded banget gitu. Tinggal spam-spam skill doang. Selanjutnya, barbarian fighter. Untuk kelas ini, dia juga memiliki 2 role, yaitu DPS dan tanker. Jadi lu tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan party lu. Untuk barbarian DPS, status utama yang wajib lu tingkatin itu kombo. Dan substatnya itu lu bisa naikin omni atau cooldown. Dan untuk skill combo singkatnya, disini lu bakal sering ngespam skill 1 Wild Strike sama skill 2 Axe Thunder. Tujuannya buat ngisi spektrum energy merah dan biru. Kalau skill 1 itu ngisi yang merah, kalau skill 2 itu ngisi yang biru. Nah, disini lu wajib perhatiin spektrum merah dan biru biar seimbang. Dan usahain juga cepet-cepet ngisinya. Dan kalau udah penuh, langsung pake skill 3 Red of Thunder. Skill 3 ini yang wajib sering lu pake. Karena damage-nya ini paling gede dari semua skill. Untuk skill 4-nya sendiri, itu buat ngebantu ngisi spektrum energy biar cepet penuh. Ya, biar bisa ngespam skill 3 lagi. Sama kayak skill 6 juga. Ini tuh buff biar spektrum energy lu cepet keisi juga. Jadi inti dari barbarian DPS itu ya ngisi spektrum energy-nya biar cepet penuh. Mau dari merah atau biru. Oke, untuk barbarian tanker, status utamanya itu glancing dan substatnya omni atau cooldown. Dan untuk skill kombonya, disini lu harus mainin spektrum energy frozen runes. Jadi buat ngisinya, ya lu tinggal spam aja skill 1, skill 2, dan skill 3. Nah, skill 3 ini yang wajib lu perhatiin. Soalnya buat ngaktifin frozen rune, lu wajib pake skill 3. Habis frozen rune-nya aktif, bakalan ada jeda 5 detik buat dapetin shield. Disini juga lu gak bisa ngasal spam skill 5 dan skill 6. Saran gue, kalau lu mau pake skill 5 dan 6, setidaknya pas lu lagi sekarat, baru pake tuh. Soalnya kedua skill ini bisa ngasih lu buff damage reduction sama bonus frozen runes tergantung dari HP lu. Semakin sekarat HP lu, semakin gede buff yang lu dapet. Untuk skill area tipe DPS itu bisa di-spam asalkan damage-nya masuk ke musuh lebih dari 3. Kalau tipe tankernya, disini ya mainan cooldown, tapi uptime juga gitu. Jadi ya, hitungannya bisa di-spam juga. Untuk playstyle barbarian ini cocok banget buat player yang bosenan dan suka mainan combo. Next, Ranger. Dan untuk kelas ini, dia cuma punya roll 1 doang, yaitu DPS. Tapi untuk DPS-nya sendiri itu ada 2 tipe, yaitu burst dan DOT. DOT itu damage over time, kayak mainan poison, burn, dan saudara-saudaranya. Oke, kita langsung aja untuk Ranger tipe time beast. Ini tuh DPS tipe DOT, dan status utama lu itu combo, dan untuk substatnya bisa ningkatin omni atau cooldown. Disini gue bakal jelasin secara singkat aja untuk skill kombonya. Tipe ini fokusnya itu adalah summon companion, yaitu skill 3. Untuk maksimal summonnya itu cuma 2, yaitu harimau putih sama doggy. Nah, inti dari Ranger tipe time beast ini tuh ya summon-summon aja. Terus spam skill 2, viper shot, biar hewan-hewan summonan lu itu bisa dapet bonus damage. Dah, gitu doang cuy. Oh iya, buat nge-summonnya, lu harus ngisi spectrum energy, dan lu wajib spam skill 1. Skill 6 juga bisa ngisi spectrum energy sih, tapi cooldownnya tuh lama banget. Biasanya kalau mau summon 2 hewan sekaligus, biar cepet, itu harus di-combo sama skill 6. Untuk Ranger tipe sniper. Ini tuh DPS tipe burst, dan status utama lu yaitu critical, dan untuk substatnya ya bisa tingkatin omni atau cooldown. Dan untuk skill combo singkatnya, disini lu wajib banget perhatiin spectrum energy. Dan lu gak boleh gerak cuy. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi spectrum energy buat tipe sniper ini tuh cukup unik. Setiap lu diem di tempat, spectrum energy lu bakalan ngisi dan ngasih bonus damage yang gede banget cuy. Nah, kalau lu gerak-gerak, bonus damage-nya ini bakalan ngilang, dan spectrum energy lu ya bakal kosong. Kalau spectrum energy berubah jadi mata saringan, dan skill 2 sama skill 3 lu itu bakalan dapet bonus damage yang besar banget. Nah, terus buat maksimalin kombonya, lu bisa pake skill 1 dulu baru skill 2. Atau skill 1 dulu baru skill 3. Ya, pokoknya lu wajib campur skill 1 dulu baru pake skill damage lu, biar dapet bonus damage lagi. Bang, tapi kalau tiba-tiba bossnya mekanik, terus lu harus geser gimana tuh? Ya, lu tinggal pake skill ultimate-nya aja, yang loncat ini nih. Nah, itu dianggap gak gerak sama spectrum lu. Selanjutnya, shadow swordsman. Dan untuk kelas ini, dia cuma memiliki 1 role, yaitu DPS. Tapi untuk DPS-nya sendiri, itu ada 2 tipe. Yaitu burst dan DOT. Untuk shadow swordsman tipe cunning, ini tuh DPS tipe DOT. Status utama lu itu combo, dan substatnya bisa tingkatin omni atau cooldown. Disini gue bakal jelasin secara singkat aja untuk skill kombonya. Tipe ini bisa dibilang cukup sulit, terutama buat yang males latihan combo. Soalnya lu bener-bener harus perhatiin spectrum energy-nya, dan di spectrum energy sendiri itu ada stamina, cuy. Jadi lu setiap kali pake skill bakal makan stamina. Lu gak bisa sembarangan pake skill, cuy. Intinya ribet banget dah. Tapi worth it banget buat lu yang bisa maininnya. Soalnya tipe cunning ini, damage-nya tuh bisa gede banget, cuy. Nah, yang lu harus perhatiin itu ekor kalah jengking-nya sama stamina. Nah, jadi skill 1 sama skill 2 ini bisa ngisi ekor kalah jengking-nya, tapi ngurangin stamina. Untuk skill 3-nya dipake pas ekor kalah jengking-nya penuh. Dan ekor kalah jengking-nya ini ada 5 stage. Yang artinya lu harus pake skill 1 dan skill 2 total sebanyak 5 kali, baru pake skill 3. Buat skill 6-nya lu pake pas lu bener-bener mau all-in nge-hit musuhnya. Soalnya skill 6 ini bisa ngasih buff bonus damage poison, tapi cooldown-nya lama banget. Untuk swordsman tipe duel, ini tuh DPS tipe burst. Status utama lu itu critical, dan untuk substatnya bisa tingkatin omni atau cooldown. Dan untuk skill combo singkatnya, ribet juga sih sebenernya cuy. Lu juga harus perhatiin spektrum energinya, sama seperti tipe kaning tadi. Bedanya disini mainin roulette. Jadi ya lu harus liatin arah pedangnya. Pokoknya lu harus bikin arah pedangnya ngadep ke atas terus, biar dapet bonus damage. Setiap lu pake skill 1, skill 2, skill 3, atau skill 4, arah pedangnya bakal muter searah jarum jam. Tapi kalo gak salah, ada talent namanya swift strike yang bisa bikin semua posisi pedang itu dapet bonus damage. Dan lu bisa spam semua skill sesuka hati. Semua tipe swordsman emang ribet banget playstyle-nya. Tapi worth it banget kalo lu bener-bener bisa maininnya. Soalnya dari segi damage, bisa dibilang kelas ini paling sakit dari semua kelas tipe mele. Next, mage. Dan untuk kelas ini, dia juga cuma punya satu roll, yaitu DPS. Tapi untuk DPS-nya sendiri itu ada dua tipe juga, yaitu burst dan DOT. Untuk mage tipe frost, ini tuh DPS-nya tipe DOT. Status utama lu itu kombo, dan untuk substatnya bisa tingkatin omni atau cooldown. Disini gua bakal jelasin secara singkat aja untuk skill kombonya. Yah, ini bener-bener singkat ya. Pertama, lu harus perhatiin spektrum energinya. Skill 1 itu buat bikin water energy. Skill 2 itu buat konversi water jadi ice energy. Dan skill 3 ini buat lempar semua ice energy ke musuh dan ngasilin damage yang gede banget. Intinya disini lu fokus bikin ice energy sampe 3 biji. Terus ya spam aja skill 3-nya. Udah gitu doang cuy. Untuk mage tipe flame. Ini tuh DPS tipe burst, dan status utama lu itu kritikal, dan untuk substatnya bisa tingkatin omni atau cooldown. Dan untuk skill combo singkatnya, disini lu wajib perhatiin skill 3 thermal bomb. Skill ini yang bakal aktifin spektrum energy lu. Jadi pas skill 3 thermal bomb lu udah dipake, alias aktif, lu harus spam semua skill, biar angka yang ada di spektrum energy itu makin gede sebelum meledak. Semakin gede angka yang ada di spektrum energy, semakin gede juga damage yang lu hasilin. Dan setau gua ada talent buat skill 4, yaitu blazing orb. Dan skill 4 ini tuh bisa ngepause. Ngepause waktu meledaknya gitu dari skill 3. Jadi lu bisa ningkatin angka spektrum energy gede banget gitu. Dan alhasil ya damage-nya bakal gede banget yang dihasilin pas meledaknya. Untuk playstyle dari magie ini itu bisa dibilang sangat-sangat mudah untuk dimainin. Tapi sangat sulit untuk dikuasain cuy. Jadi easy to play but hard to master. Selanjutnya, priest. Untuk kelas ini dia memiliki 2 role, yaitu DPS dan healer. Jadi lu tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan party lu. Untuk priest DPS, status utama yang wajib lu tingkatin itu combo. Dan substatnya bisa naikin omni atau cooldown. Dan untuk skill combo singkatnya, disini lu bakal sering nge-spam skill 1 dan skill 2. Itu adalah damage utama lu. Karena gua yakin pasti jarang banget yang main priest DPS. Jadi gua bakal singkatin lagi aja. Intinya skill 1 dipake buat isi spektrum energy. Kalo udah penuh ya pake aja langsung skill 2-nya. Dijamin damage lu bakalan gede banget. Oke, untuk priest tipe healer. Status utamanya itu critical dan substatnya omni atau cooldown. Yap, betul banget cuy. Healing disini itu bisa critical. Dan untuk skill combo-nya sebenernya gak ada sih. Jadi ya gua bakalan jelasin aja skill-nya. Untuk skill 3 itu buat healing salah satu member party lu yang paling sekarat. Terus juga skill 3 itu bisa ngisi spektrum energy juga. Sama nurunin cooldown dari skill 5 kalo ada talent-nya. Untuk skill healing paling OP dari priest itu adalah skill 4. Jadi skill 4 ini tuh bisa healing area terus-menerus cuy. Kalo ada talent-nya juga. Dan skill 6 juga sama-sama healing area sih. Cuman cooldown-nya tuh lama banget. Biasanya dipake kalo lagi emergency aja. Kalo untuk skill 1 sama skill 2 itu bisa dipake buat ngedamage atau healing. Jadi tergantung dengan targeting lu. Dan untuk playstyle dari priest ini cocok banget buat player pecinta healing. Tapi maunya yang bisa heal area. Selanjutnya phantom necro. Untuk kelas ini dia memiliki 2 role yaitu DPS dan healer. Jadi lu tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan party lu. Dan untuk necro DPS status utama yang wajib lu tingkatin itu combo. Dan substatnya lu bisa naikin omni atau cooldown. Dan untuk skill combo singkatnya disini lu fokusnya itu nge-summon kembaran lu cuy. Nah cara summon-nya lu harus ngisi spectrum energy pake skill 2 atau skill 4. Untuk skill 1-nya itu bisa ngisi spectrum energy juga tapi perlu talent. Oke pas spectrum energy lu udah nyentuh 5 atau lebih. Langsung aja pake skill 3 buat summon kembaran lu. Jadi intinya lu isi spectrum energy sampe 5. Terus summon kembaran lu. Ya pokoknya dipertahanin aja gitu summonan lu selama yang lu bisa. Oke untuk phantom necro healer status utamanya itu critical dan substatnya itu omni atau cooldown. Dan yak masih sama healing disini itu bisa critical juga ya. Jadi bukan cuman pris aja yang bisa critical, phantom necro juga bisa critical healingnya. Gue mau kasih tau dulu phantom necro sebagai healer itu agak unik. Karena dia fokusnya adalah damage sharing bukan healing doang. Dan untuk skill kombonya disini lu harus fokus ningkatin spectrum energy gambar bunga ini. Jadi buat ngisinya itu ya pake skill 2 atau skill 3. Kalo spectrum energy lu udah penuh langsung aja pake skill 4 buat sharing damage. Maksudnya sharing damage itu gimana bang? Yah jadinya sesuai dengan transletannya itu berbagi damage. Jadi tanker lu saat kena damage ya dia bakal berbagi sama phantom necro dan juga tanker kedua lainnya atau dps lainnya. Alhasil damage yang diterima itu bakalan kecil banget. Dan untuk healing areanya itu ada di skill 6 dan healing singlenya itu ada di skill 1. Oke karena kelas ini itu mainan damage sharing dan healingnya lebih ke arah single target. Jadi dia ini lebih cocok difokusin buat heal tanker aja. Selanjutnya bard, kelas tersulit di taris land. Dan ini kayaknya bakal panjang sih gue ngejelasinnya cuy. Oke untuk kelas ini dia memiliki 2 role yaitu dps dan healer. Jadi lu tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan party lu. Untuk bard dps sendiri status utamanya itu lu wajib tingkatin combo dan substatnya bisa naikin omni atau cooldown. Dan untuk skill combo singkatnya gak bisa dibilang singkat juga sih. Ini tuh mungkin bisa dibilang mirip sama invoker dota kali ya. Jadi lu bakal mainan node jadi skill 1 dan skill 3 buat ngerapal mantra nya. Terus ya lu pake skill 3 buat ngerakitnya gitu. Oke kita langsung aja untuk kombinasinya. Jadi skill 1 dicampur skill 1 itu hasilnya adalah buff damage. Skill 1 sama skill 2 itu hasilnya adalah skill damage yang sebutannya adalah mixed chord. Dan skill 2 campur skill 2 itu jadi skill damage yang sebutannya pure color chord. Ini dihapalin ya gue gak bakal sebutin campurannya lagi tapi gue sebutin nama skillnya aja. Oke sebelum gue jelasin kombonya gue mau kasih tau dulu juga. Ini tuh combo kalo talent lu udah lengkap ya. Jadi kalo talent lu belum lengkap lu gak bakal bisa combo kayak gini. Jadi kombonya pertama lu harus buff damage dulu. Yaitu yang tadi gue udah jelasin skill 1 campur skill 1. Terus lu siapin chord yang lu mau bebas antara mixed atau pure color. Nah habis itu lu langsung pake skill 4. Nah setelah skill 4 lu aktif, lu tinggal spam aja itu skill 3. Dijamin damage lu pasti tumpa-tumpa cuy. Tapi kalo skill 4 lu lagi cooldown, disini gue saranin buat kombinasiin mixed chord sama pure color chord. Karena setiap pergantian tipe chord ini, lu bakal dapet bonus damage tambahan lagi. Oke untuk bard tipe healer. Status utamanya itu adalah critical dan substatnya adalah omni atau cooldown. Yap masih sama juga, healing buat bard itu bisa critical juga. Oke untuk combo dari bard healing, dia ini bisa dibilang kelas healing over time. Jadi skill 2 lu itu bisa healing single target dan healing over time. Terus juga bisa ngisi spectrum energy-nya. Nah skill 3 itu bisa ngasih buff damage reduction sama healing. Tapi tergantung tingkat spectrum energy. Oke untuk combo singkatnya sih, lu tinggal pake aja skill 2. Terus buat player yang kena skill 2 lu itu, langsung kasih skill 4 sama skill 5. Dah tuh, pasti darahnya langsung full. Terus lu juga harus spam skill 2 buat healing kecil-kecilan sekaligus ada healing over time-nya. Habis itu baru pake skill 3. Dan ini di-spam juga. Buat reset cooldown dari skill 2 sama skill 3, lu bisa pake skill 6. Nah terus yaudah spam lagi aja tuh. Skill 2 sama skill 3-nya. Ribet kan? Emang cuy. Namanya juga kelas sulit. Hehehe. Lewat penjelasan gua ini emang kedengerannya gampang. Tapi pas lu coba, awas jadinya keseleo. Dan lu salah rotasi dikit, hancur udah combo lu. Makanya gua nyebut Bart ini itu kelas tersulit. So itu dia untuk pembahasan setiap kelasnya. Karena gua gak bener-bener mainin semua kelas sampe level tinggi alias endgame. Jadi gua pengen tau pendapat lu pada, mungkin ada yang lebih paham soal kelas tertentu. Bisa langsung komentar aja di bawah ya. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Yaitu kelas meta. Bye-bye.